Pemerintah Kabupaten Tabalong akan menggelar pekan vaksinasi pada tanggal 22 hingga 27 November 2021. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan angka psikologis vaksinasi sekaligus menyambut hari jadi Kabupaten Tabalong ke-56. Menjelang hari jadi Kabupaten Tabalong ke-56, pemerintah Kabupaten Tabalong akan menggelar pekan vaksinasi pada tanggal 22 hingga 27 November 2021. Hal ini diketahui saat rakor percepatan vaksinasi pada Kamis 18 November 2021 di Wismatamu Bersinar Pembataan, Kecamatan Perumpudak. Bupati Tabalongan Syafiani pun meminta agar Dinas Kesehatan menyiapkan 3 unit ambulan untuk mendukung kegiatan ini. Nanti saya minta Pak Kepala Dinas Kesehatan siapkan 2 atau 3 ambulan Pak, kemudian di-branding pekan vaksinasi 56 tahun hari jadi Kabupaten Tabalong. Di-branding mulai tanggal 22 kita launching sampai tanggal 27. Kepala Dinas Kesehatan Tabalong Dr. Taufik memaparkan teknis pelaksanaan pekan vaksinasi ini dilakukan serentak di seluruh wilayah Tabalong dengan titik-titik yang akan ditentukan. Sedangkan 3 unit ambulan yang diminta Bupati akan disiapkan untuk berkeliling ke wilayah yang sulit terjangkau. Selain pekan vaksinasi, pemerintah Kabupaten Tabalong juga akan menggelar vaksinasi masal. Pada puncak perayaan hari jadi ke-56 tanggal 6 Desember 2021. Alpi Syahrin TV Tabalong melaporkan.